Hai, balik lagi bersama Mr. Link di channel Pria Masa Depan Di video kali ini saya ingin membagikan cara untuk membangun bisnis yang nyata dengan menggunakan teknologi AI Jujur, metode ini tidak akan kamu temukan di channel lain karena metode ini adalah murni dari pengalaman pribadi saya pada saat tahun 2017 Dan tentunya dengan pengembangan teknologi AI pada saat ini semua prosesnya akan jauh lebih mudah untuk kamu tiru So, penasaran apa bisnisnya? Tonton video ini sampai selesai Jadi memang pada saat saya kuliah saya itu membangun sebuah bisnis atau usaha kecil-kecilan mungkin lebih tepatnya usahanya di bidang jasa dan jasa yang saya jual itu adalah jasa mengedit foto untuk dijadikan sebagai karikatur ataupun ilustrasi Hasil dari editing tersebut saya cetak ke dalam beberapa bentuk Misalnya saya cetak menjadi sebuah foto atau menjadi sebuah kaos ataupun saya cetak di dalam MOOC Produk-produk ini pun cukup populer untuk dijadikan sebagai hadiah custom Lalu ada saja pasar untuk barang unik seperti ini Terutama apalagi kalau ada acara-acara seperti pernikahan, acara ulang tahun, bahkan acara wisuda Dan jujur kalau ngomongin penghasilan Saya lupa angka pastinya Tapi yang saya ingat itu Ya cukup lah untuk seorang mahasiswa Karena pada saat itu saya bisa membiayai perkulian saya Saya bisa memenuhi kebutuhan pribadi saya Saya bisa rakyat visi Bahkan saya bisa membeli gitar listrik pertama saya Itu pun saya lakukan sebagai iseng-iseng saja ya Karena pada waktu itu saya tidak melakukan strategi marketing Yang saya lakukan itu hanya memposting atau mengunggah hasil editingnya ke Instagram Dan ternyata banyak juga yang order teman-teman Saya yakin kalau misalkan saya menggulutinya dengan serius Saya akan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar Hanya saja kenapa waktu itu saya stop Karena jujur saja capek teman-teman Pada waktu itu belum ada AI ya Jadi saya harus editingnya secara manual dengan menggunakan Photoshop Selain itu juga saya sedang di masa akhir kuliah Jadi ya lama-kelamaan bisnis ini saya tinggalkan Tapi sekarang dengan adanya AI Semua prosesnya akan jauh lebih mudah Bahkan kamu bisa mengeditnya tanpa skill editing sekalipun Jadi kalian bisa menjalankan bisnis yang serupa dengan menggunakan teknologi AI Apalagi dengan platform AI Dremina Semua prosesnya akan jauh lebih mudah teman-teman Oke sekarang kita akan membahas mengenai Dremina ya Jadi Dremina ini adalah platform AI canggih Yang kamu bisa gunakan untuk membuat Mengedit gambar ataupun video dengan mudah Jadi kalian bisa membuat gambar hanya dengan kata-kata sederhana Dan tentunya yang paling spesial di Dremina ini Dremina ini bisa menggunakan bahasa Indonesia Dan kalian juga bisa melakukan berbagai tugas editing foto dengan bantuan AI Fitur terbaik dari Dremina ini adalah kemampuannya untuk membuat video dari teks atau gambar Kalian bisa mengakses semuanya dengan secara gratis Karena di Dremina ini kamu akan mendapatkan token gratis setiap harinya Keren banget kan? Oke sekarang biar kamu nggak pusing Gimana kalau misalkan kita langsung aja ke tutorial Cara menggunakan Dremina ini untuk menjalankan bisnis kreatif Dan pertama-tama tentunya teman-teman harus mendaftar di platform Dremina ini Untuk mendaftar biar nggak ribet Saya sudah kasih linknya di dalam deskripsi video ini Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan Dremina Bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini Di sini saya akan contohkan kalau misalkan saya menggunakan akun Google saja ya Teman-teman bisa langsung aja klik di masuk Nah setelah itu teman-teman bisa langsung klik di daftar dengan akun ya Di sini lalu klik masuk Nah di sini ada pilihan masuk dengan Google ya Saya akan coba masuk melalui Google Setelah itu pop up akun Google akan terbuka Teman-teman bisa langsung aja klik akun Googlenya ya Setelah itu teman-teman bisa lanjutkan saja Dan selanjutnya teman-teman isi tanggal lahir ya Di sini saya akan isi ini sembarang saja ya Oke di sini harinya tanggal 5 aja kita lanjutkan Setelah itu teman-teman klik OK Dan pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu Apa saja yang ada di dalam Dremina ini Yang pertama di menu jelajahi Jelajahi itu adalah explore ya Nah di explore ini teman-teman bisa melihat Karya-karya yang diciptakan oleh pengguna lain Dan tentunya teman-teman pun bisa menggunakan karya-karya orang lain Sebagai inspirasi dari karya teman-teman ya Selanjutnya di sini ada menu aset Nah di menu aset ini adalah menu penyimpanan teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman sudah membuat sebuah karya Di sini nanti akan muncul karya-karya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa menggunakan karya-karya teman kembali di kemudian hari Oke selanjutnya di sini ada menu kredit Nah ini yang tadi saya singgung ya Jadi memang di Dremina ini sebetulnya tidak sepenuhnya gratis Karena untuk menggunakan platform ini teman-teman harus memerlukan kredit Atau memerlukan token Tapi tidak usah khawatir teman-teman Teman-teman akan diberi 200 token atau kredit setiap 24 jam Saya rasa untuk token 200 ya cukup lah teman-teman Ya seperti itu Selanjutnya di sini ada menu kanpas Nah menu kanpas ini teman-teman bisa gunakan untuk mengedit-edit gambar Jadi teman-teman tidak perlu lagi menggunakan aplikasi lain Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan gambar Menambahkan teks Ataupun teman-teman ingin menambahkan sesuatu Dengan menggunakan teknologi AI yang ada di Dremina ini Oke selanjutnya kita kembali dulu ya Selanjutnya di sini ada menu teks atau gambar Nah menu ini adalah menu yang teman-teman bisa gunakan untuk menciptakan karya Jadi memang di Dremina ini teman-teman bisa membuat sebuah gambar Ataupun video hanya menggunakan teks saja ya Seperti itu teman-teman Nah di sini teman-teman bisa masukkan teks Misalkan teman-teman akan membuat sebuah gambar Seekor naga menghembuskan api di desa Misalkan seperti ini teman-teman bisa pilih dulu modelnya Di sini pun ada beberapa model ya Ada 3 model yang teman-teman bisa gunakan Nah teman-teman bisa coba yang manapun ya Karena semua model di Dremina ini sudah super canggih ya Di sini saya akan coba menggunakan Dremina V2 dulu aja ya Lalu untuk kualitas teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman ya Di sini saya ingin kualitasnya maksimal ya Saya akan masukkan 10 Dan untuk rasio aspek Ini sebetulnya rasio gambar ya teman-teman Bisa pilih yang teman-teman inginkan Misalkan di sini gambarnya saya akan gunakan sebagai video shot lah Nah berarti teman-teman bisa pilih skala 9 banding 16 ya Ya seperti itu Setelah itu teman-teman bisa langsung aja klik hasilkan Dan Dremina pun akan mengenerate si gambarnya ya Kita tunggu sebentar Nah sudah selesai ya Di sini teman-teman mendapatkan 4 gambar ya Ini gambarnya seperti animasi ya teman-teman Nah seperti ini Saya akan coba explore dulu ya Misalkan teman-teman akan membuat sebuah gambar naga yang realistik Berarti saya akan masukkan realistik Lalu di sini saya akan coba masukkan seperti film game of thrones gitu lah Lalu di sini saya akan coba kalau misalkan saya tambahin 4K gitu kan Saya akan langsung coba aja hasilkan Maka si Dremina akan mengenerate gambar Seperti yang kita masukkan di prom Oke sekarang kita lihat hasilnya ya Ini sepertinya sudah agak realistik ya Yang paling saya senangi dari Dremina ini Teman-teman bisa meningkatkan kualitas dari si hasil gambarnya Nah sekarang kita langsung aja coba download Kita lihat resolusinya berapa Kita coba buka lalu di sini kita properties Nah di sini resolusinya hanya 500 x 1000 pixel ya Sekarang kalau misalkan saya tingkatkan Harusnya resolusinya menjadi SD Sekarang kita langsung aja coba langsung undo ya Langsung download Kita lihat hasilnya menjadi Kita langsung properties Nah sekarang ukurannya pun sudah 3 MB ya Tadi hanya 1 MB sekarang sudah 3 MB Dan kalau misalkan kita lihat di detail Resolusinya sudah 2 kali lipat dari yang sebelumnya Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah video dari gambar Dan hasil videonya teman-teman ingin HD Teman-teman bisa langsung tingkatkan hasil generate dari gambarnya Ya seperti itu teman-teman Dan yang paling saya senangi dari Dremina ini Ada fitur referensi gambar ya Di sini teman-teman bisa memasukkan referensi gambar Jujur untuk fitur ini tidak ada di platform manapun Kalaupun ada fitur ini akan berbayar teman-teman Jadi memang fitur referensi ini adalah fitur premium Tapi di Dremina teman-teman bisa menggunakannya secara gratis Gimana kalau misalkan sekarang kita langsung aja praktek membuat sebuah karikatur Dengan menggunakan teknologi AI Di sini saya akan coba dulu siapkan gambar referensinya ya Misalkan di sini saya akan membuat sebuah karikatur Untuk dijadikan sebagai hadiah di acara wisuda Di sini saya akan masukkan gambar orangnya ya Nah ini ada cewek ya kita jangan coba Nah di sini Dremina akan langsung memberikan beberapa opsi Ya teman-teman bisa memilih objek Selanjutnya di sini ada opsi wajah manusia Kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah karikatur Berarti wajahnya yang teman-teman harus pilih Karena nanti teman-teman akan menjadikan wajah ini di dalam karikaturnya ya Jadi di sini saya akan coba langsung aja wajah manusia Lalu klik simpan Nah setelah itu teman-teman bisa masukin promnya Misalkan di sini tadi kan studi kasusnya membuat sebuah karikatur untuk orang wisuda ya Jadi saya akan masukkan promnya seperti ini Wanita cantik Wanita cantik Tersenyum Senyum Gaun wisuda atau baju wisuda Gaun wisuda Lalu di sini saya ingin karikaturnya di dalam perpustakaan Tulis di sini di dalam perpustakaan Lalu di sini saya ingin si karikaturnya itu memeluk buku Jadi si nanti si orangnya itu memeluk buku Di sini saya akan masukkan memeluk buku Lalu konsep gambarnya konsep karikaturnya saya ingin Seperti agak-agak 3D Jadi saya akan masukkan di sini 3D Lalu di sini saya akan masukin realistik Karena saya ingin hasil gambarnya itu realistik ya Realistik Nah sekarang saya akan coba di rasio aspek 3 banding 2 ya Kita coba langsung hasilkan Nah kita lihat Hasilnya Wih ini udah cantik banget ya Jadi memang Dremina ini udah canggih ya teman-teman Tuh Wih ini apa lagi ya Tapi di sini kita lihat Ini matanya agak-agak ngaco nih Nah berarti di sini ada glitch dari C.E.I. nya Kalau seperti ini teman-teman bisa gunakan fitur yang ini ya Yang retouch Kita tekan aja menu retouch Harusnya nanti ketika teman-teman klik menu retouch Glitch dari matanya itu hilang ya teman-teman Nah sekarang glitchnya sudah hilang ya Tapi ini hasil gambarnya agak beda nih Ini kan wajahnya seperti ini ya Nah gimana kalau misalkan kita tambahin di sini Menjadi Agak lebih 3D Untuk Supaya agak lebih 3D teman-teman bisa masukin di sini 4K aja 4K Nah tapi di sini saya ingin gambarnya itu close up Jadi saya akan masukkan di sini Close up Nah seperti itu Setelah itu sekarang kita akan Coba langsung generate lagi ya Coba kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman Sebetulnya ini pun udah bagus nih Ini yang ini nih Saya seneng banget hanya saja di sini Gaunnya warna putih Tapi sebetulnya teman-teman bisa ganti juga Gaunnya nanti warna hitam Tapi karena saya ingin Fotonya itu agak lebih close up Saya generate lagi ya si gambarnya Nah ini udah keren sih Tuh ya udah keren ya Kayak animasi-animasi di dalam game ya Tuh Uh mantap Nah ini bagus banget nih Nah misalkan ini udah cocok nih teman-teman Teman-teman bisa Langsung aja tingkatkan Karena nanti kan teman-teman akan cetak juga ya Otomatis kalau misalkan ingin teman-teman cetak Teman-teman harus memiliki gambar dengan resolusi HD ya Nah sekarang sudah selesai ya Kita lihat Tuh Udah keren banget ini Udah kayak animasi ya Nah selanjutnya misalkan di sini teman-teman Ingin cetaknya dalam bentuk potret Ya teman-teman langsung aja Ganti si resolusinya Misalkan di sini Rasio aspeknya Teman-teman balik ya Tadi kan 3 banding 2 Sekarang 2 banding 3 Sekarang kita langsung aja generate Kita tunggu hasilnya Seperti apa Nah kita lihat di sini Wih ini udah bagus banget sih Nah seperti itu ya teman-teman Sekarang kita coba deh sekali lagi ya Kalau misalkan teman-teman mengganti si modelnya Di sini saya akan coba ganti modelnya Menggunakan Dremina V1.4 ya Saya akan coba Sekarang saya akan generate Dalam rasio 9 banding 16 deh Oke kita coba langsung aja generate Nah seperti ini ya teman-teman Tapi di sini hasilnya agak kurang Apa ya kurang Kurang animasi ya Saya akan coba hapus deh Yang realistiknya Di sini saya akan Kartun Nah di sini coba kita langsung aja Generate ulang ya Karena di sini masih terlihat Seperti foto real manusia Ya memang sebetulnya bagus sih AI bisa mengeret foto real Seperti manusia ini Tapi karena kita ingin Modelnya itu seperti 3D-3D animasi gitu ya Jadi kita coba generate lagi ya Nah ini sudah seperti 3D tuh Apalagi yang ini teman-teman Sebetulnya teman-teman bisa langsung aja Retouch lagi nih Si hasil gambarnya Kita coba deh Misalkan kita retouch nih Retouch Ya kita tunggu sebentar Karena kita ingin karikaturnya Seperti manusia Tapi agak-agak 3D Ini udah lumayan nih Tuh teman-teman ya Nah ini udah cocok nih teman-teman Untuk dijadikan Sebagai hadiah ya Tinggal teman-teman Pasangin text aja Lalu teman-teman bisa langsung aja Edit di kanpas Karena di sini kita akan Menambahkan text ya Sekarang kalau misalkan Teman-teman ingin memasukkan text Teman-teman bisa masukin aja text ya Ya kadu ulang tahun kan Biasanya Happy Graduate Graduate Gitu kan Lalu Misalkan di sini textnya ganti deh Nah ini udah oke nih Bounce Kita akan coba Besarkan sedikit ukuran fontnya Nah ini Graduation Graduation Nah gitu Nah biasanya di sini Ada nama yang Lagi wisudanya Teman-teman bisa masukin Misalkan Happy Graduation Lucy Misalkan namanya sih Lucy Namanya Lucy Terus ini Supaya fontnya agak Agak cukup Saya akan ganti ke 36 deh Ya Nah Saya rasa untuk menambahkan text ya Teman-teman Bisa lah ya Bisa teman-teman Explore Karena ini gampang banget ya Apalagi ini UI nya Sudah seperti Aplikasi editor Foto yang teman-teman Biasa gunakan ya Jadi saya rasa Untuk mengedit Hal-hal minor Ya ini gampang ya Sebetulnya teman-teman pun Bisa mengandalkan Fitur AI lagi ya Ketika teman-teman Mengedit Menggunakan aplikasi Kampas di Dremina ini Ya Teman-teman bisa Langsung aja disini Text to gambar ya Teman-teman bisa masukin Prom Yang teman-teman Ingin masukkan Kedalam gambarnya Hanya saja disini Saya rasa ini Sudah cukup oke lah Jadi saya akan Langsung coba aja Export ya Teman-teman Disini kita langsung aja Klik export Lalu hasil gambarnya Saya ingin Jenisnya JPG lah Lalu ukurannya Misalkan 2 kali lipat 1 kali lipat Ini bisa ya Misalkan disini Saya akan coba langsung Ukuran 2 kali lipat ya Supaya ukurannya Jadi lama Tambah besar gitu kan Kita langsung aja Coba unduh Langsung Nah sekarang Kita coba Lihat Ya adik deh Tuh Teman-teman tinggal Langsung aja Print nih Mau print Di dalam Bingkai Maksudnya dijadikan Sebagai foto Di dalam bingkai gitu kan Mau print Di dalam Mook Bisa teman-teman Teman-teman tinggal langsung aja Lempar ke percetakan Terdekat Ya kita kembali lagi Disini saya akan coba Generate video Misalkan gambar ini Supaya senyum ya Saya akan drag aja Si gambarnya Kita seret Nah gitu Setelah itu disini Buat ekspresi gambar Menjadi senyum Ekspresi gambar Menjadi senyum Senyum Ya Kita seperti itu aja Selanjutnya disini Saya akan langsung Pilih gerakannya Slow-mo ya Lambat Lalu untuk Kontrol kamera Sebetulnya ini bebas Teman-teman pilih yang mana aja Sesuai dengan keinginan Teman-teman Tapi disini saya akan Coba yang acak Lalu Untuk rasio aspek Disini default Berarti ngikutin Dari si Rasio dari si Yang kita upload Gambarnya ke sini Setelah itu Teman-teman disini Langsung aja Klik hasilkan Oke disini Ada error ya Video tidak dapat Dihasilkan Sekarang Coba lagi Kita coba Langsung coba lagi Sekarang Sudah Render si videonya Nah sekarang Proses rendernya Sudah selesai ya Sekarang coba Kita lihat Hasilnya Ini hasilnya Cuma 3 detik ya Teman-teman Tapi coba kita lihat Pergerakannya Lumayan smooth Dan tentunya Video ini Teman-teman bisa gunakan Sebagai materi promosi Di akun sosial media Teman-teman Nah itulah cara Untuk membuat Sebuah video Dari gambar Sebetulnya teman-teman pun Bisa membuat video Dari text ya Caranya teman-teman Bisa masuk disini ya Di menu deskripsi text Nah disini Teman-teman bisa langsung Buat saja Promnya Dan kemudian Langsung di generate Tapi untuk video kali ini Saya tidak akan contohkan ya Karena prosesnya Cukup lumayan lama Silahkan teman-teman Coba saja Untuk generate Text ke video ini Oke seperti itu ya teman-teman Saya rasa teman-teman Sudah paham ya Plownya Jadi teman-teman Generate sebuah gambar Menggunakan Dremina ini ya Dan tentunya Teman-teman harus memasukkan Prom yang sesuai dengan Yang customer teman-teman Pesan Misalkan Tadi kan Kita sudah studi kasus Bagaimana kalau misalkan Teman-teman mendapatkan orderan Untuk membuat sebuah karikatur Event acara Wisuda ya Nah caranya seperti itu Dan untuk event lain Misalkan Pernikahan Atau ulang tahun Ya Saya rasa teman-teman paham ya Cara memasukkan promnya Kalau ulang tahun seperti apa Kalau wedding seperti apa Dan sedikit tips dari saya Agar teman-teman bisa menjalankan bisnis ini dengan maksimal Yang pertama teman-teman Buat sebuah brandingan yang kuat Caranya seperti apa Teman-teman buat portfolio yang banyak Misalkan teman-teman akan membranding di Instagram Jadi teman-teman buat sebuah akun Dan nanti teman-teman posting portfolio Atau hasil-hasil gambar dari AI teman-teman Ke akun tersebut Dan jangan lupa Tambahkan hashtag yang relevan juga Apalagi kalau misalkan teman-teman Sudah terbiasa dengan marketing online Saya rasa teman-teman akan mendapatkan cuan yang lebih besar juga Kalau teman-teman menggunakan strategi marketing yang top Tapi pertanyaannya gimana Kalau misalkan teman-teman akan membranding di TikTok TikTok kan itu platform video ya Ya teman-teman buatlah video di Dremina ini Ya caranya seperti tadi Kita membuat karikatur tadi Senyum ya Teman-teman buat yang seperti itu Dan nanti posting di TikTok Jadi ya teman-teman harus memanfaatkan semua potensi Semua fitur yang ada di Dremina ini Dan yang terakhir tips dari saya Teman-teman harus membangun koneksi Dengan percetakan terdekat Jadi teman-teman harus kerjasama tuh Dengan percetakan terdekat Agar apa? Agar proses pencetakan teman-teman itu bisa lebih cepat Dan tentunya teman-teman pun akan mendapatkan harga yang spesial Kalau misalkan teman-teman sudah bermitra dengan percetakan tersebut Ya mungkin segitu dulu aja teman-teman Saya rasa teman-teman sudah paham ya Bagaimana caranya menggunakan platform AI Khususnya Dremina ini Untuk membangun sebuah bisnis kreatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!